Tapi untuk daerah, minusnya adalah apabila ini game berjalan led, daerah bukan pilihan yang baik lagi untuk berada di daerah tersebut. Iya, untuk teamfight dia agak susah buat bisa sustain, apalagi sampai meleset dari spektr step. Karena itu udah pasti all in. Dan di saat spektr stepnya meleset, itu udah kayak, wah saya disini ngapain ya? Hilang semua, sudah kekuatan saya, tidak ada lagi. Tapi untuknya, untuk led game mereka udah nge-secure karena 1-1, jadi sebenarnya bisa bertengkaran early-nya ada daerah, dan selanjutnya, Iritel. Yes, bakal ada heavy crossbow yang keluar dari Iritel. Diomongin tadi ya, om. Yes, dan juga ada Raphael. Nah, ini balik lagi, kalau kita melihat dengan adanya 2 hero maya yang dimiliki oleh RT Hose, mereka harus berhati-hati, karena ini bisa ditarik ulul oleh Iritel. Karena Iritel sendiri dia bisa jalan sambil ngasih damage. Dia ada tipe hero seperti itu. Belum lagi pastinya spell yang dipakai ini adalah sprint. Jadi gak bakal dikejar terusan-terusan juga, dan ini masih menyimpan 1 hero terakhir, sebagai mid laner. Oh, saya suka Kagura ya, kangen juga liat Kagura-nya Lemon ya? Iya, kangen juga ngeliat Kagura-nya Lemon. Oke, ada Yif. Akhirnya Yif. Akhirnya Yif. Dan bagus juga sebenarnya untuk Yif, karena gak ada akses untuk keluar dari zona real world manipulation. Kita lihat apakah kelaltarnya akan memang tepat waktu. Kali ini tidak ada Valentina, tidak akan ada kelaltar di tim lawan. Ini dari tim Bang Pior, ada Awah, Nih, ada Kak Gebi. Nih, ada Kak Ica juga. Tadi ada Lydia juga nih. Kenapa ini kesambet landak semua apa gimana ini? Jadi landak semua. Jadi landak kemoy memang. Bidadari-bidadari Onyx. Tapi ini dia, kita akan segera masuk ke dalam game yang ketiga untuk Royal Derby. Onyx menghadapi RR Kiho Shisou. Berikan kedungan kalian sebanyak-banyaknya, mulai dari MBL Arena, mana suara, yeay. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa, ramaikan kolom komentar dengan dukungan kalian. Dengan sepenuh hati tunya, karena kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Langsung aja Royal Derby Game yang ketiga pembuktian. Lake pertama akan menjadi milik siapa? Sabar dulu. Sabar ya, sabar. Sabar dulu, guys. Sabar dulu. Kita tunggu supaya tidak ada faktor ketiga. Benar. Yang akan mengganggu perjalanan kita di Royal Derby nanti. Iya. Tapi sekarang ya, balik lagi dari sisi draft-nya, Pak Ramis. Pak Ramis ini kan nggak bisa diganggu sama sekali. Berarti banyak dong faktor keunggulan untuk kalau naik esports. Nggak ada yang bisa kopi, berarti dari untuk team fight-nya, kemungkinan besar mereka akan menang. Kecuali memang tarik olor dari RR Kiho Shisou ini bisa berjalan dengan seperti ini. Apabila nanti nanya Eritel, punya item di crossbow. Karena waktu ada kotak keluar. Iya. Iya kan itu kena misalnya, kena Ibisome strike-nya. Iya. Dari Dairon. Bangun lagi dia. Iya. Bangun lagi. Apa kabar gitu. Tadi cuma bayangkan, ini yang baru, ini yang Ori gitu loh. Ini yang serem dari Pak Ramis. Bisa narik juga dia. Iya kan. Ada spectre step lompat, pakai lari ke belakang, ditarik dengan shadow step. Masalahnya nariknya kadang bukan cuma satu. Rame-rame. Lu ada beberapa player di sini, yaudah ditarik semua. Hei. Go. Ani. Agak panjang ya. Biar lama juga nih kesorotnya. Itu trik pulung aja tuh. Yaudah kalau gitu, kita lanjut lagi menuju ke game-nya. Oke. Meski karena landing-nya masing-masing, dan semoga tidak akan ada gangguan lagi nantinya, Kyrie dan juga Albert. Masih menunggu adanya perebutan retribution, antara kedua player kali ini. Yap. Sekarang kita lihat lagi, Kyboy bergerak langsung ke bagian bawah. Mencoba untuk melindungi, ke arah satu koklainer dirinya, satu maxmate dirinya, yang memang sudah diisi oleh cewek yang menggunakan Iritel. Iritel yang akan dibawa kali ini, bakal jadi satu power juga pastinya. Kalau kita melihat, VN di early memang tipis banget untuk seorang dingin. Tapi, efek dari bomnya ini, mungkin bakal memberikan impact ke arah Kyboy dan juga cewek. Skylar harus mundur terlebih dahulu dengan early power dari Kyboy dan juga cewek. Yap. Satu wave minion, satu growbacknya ditahan. Oh iya. Ditahan dulu aja. Ya, dan juga ini sama seperti kemarin sudah dilakukan oleh tim Aura sebenarnya, di mana Raffaella akan meng-cover siapapun yang di-cover oleh Digi. Karena dengan keren dari Digi yang satu lane dengan gold laner, ini akan memaksa pulang kalau semisal gold lanernya sendiri. Yap. Ini dari cewek dan juga Kyboy yang memang masih cukup menguasai ya. Ada swalopan yang dibuang, tadi weakness poinnya cukup terbuka. Namun cewek sebenarnya terlambat di bagian belakang. Udah ada lagi chain yang memang di NHA dan menghilang sudah one-one-nya. Di mana untuk kali ini first bloodnya menjadi milik dari One Gispo. Wow, ini first bloodnya cukup cepat ya. Lagi-lagi kita melihat pressure dan diberikan ke arah seorang Skylar. Kita tahu sedih one-one di early, susah banget. Tambah lagi, dia harus tumbang. Dan mungkin ini benar-benar harus diisi kalau survei M. Tapi di sisi lain juga, Puts. Dalam ancaman ketika kedatangan dua tamu, ada dari seorang Albert dan juga R7. R7. Itu bukan sebarang tamu ya. Karena yang satunya derod. Ini udah pasti bisa menangin landing face lawan Esmeralda. Yang satunya punya lethal counter juga. Jadi Esmeralda benar-benar terancem. Ini tamu yang tidak baik sebetulnya. Gak diundang. Gak diundang sama sekali, tapi mereka datang. Oke. Dari Sarge dengan magic worship yang dipakai, jadi bakal ada efek tambahan burn damage dari pasifnya dia, dari emblem yang diambil. Dan rata-rata di sini mengamalkan untuk movement speed. Ada empat hero untuk One Gispo. Oke. Sekarang Kyrie coba lihat berhasil langsung mengamankan ke arah purple buff yang harusnya menjadi milik dari RQ OC. Tapi untuk Albert sendiri udah bergerak kurang karena purple buff yang dipilihkan oleh pemain dari One Gispo dan juga serangan seperti yang akan dilakukan di bagian bawah. Kan untuk kali ini purple buffnya dengan hanya ada Faramis yang menjaga, itu pun kayaknya bakal dilepas begitu saja. Bisa langsung ditukar ya karena purple buffnya, tapi kali ini kita melihat juga dari RRQ. Dua pemain mereka di area bottom lane nampaknya cukup kesulitan karena Kyrie udah standby banget disana. Enhance-nya bisa aja memberikan satu efek immobilize dan ketika itu terjadi cewek dan juga G-Boy tinggal memberikan damage tambahan. Apalagi mereka gak perlu recall. Sekarang mereka udah ngabisin ke arah shield-nya. Bahkan seperempat dari keseluruhan SP yang dimiliki tarot juga udah berhasil dihancurkan. Nah ini adalah peletikan gold yang berhasil untuk Onyx Esports. Dari di area gold-nya bener-bener rame banget ya. Kalau di Soros mungkin dari game kedua, game pertama yang pertama ya. Udah gold-nya yang paling rame sebenarnya. Wuh, berasa ya. Damage kejutan yang langsung diberikan oleh cewek sejauh ini. Dengan adanya sebuah efek slow. Lalu dengan point dikrital, point blast, reward manipulation. Semuanya dikeluarkan. Guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi masih bisa pergi dari area tersebut. Terlalu tinggi ya dari segi mobilitasnya untuk menangkap ke arah seorang cewek. Dan dengan clear minion wave yang cepat, cewek bisa banget untuk membantu ke area midline ataupun ke arah sisi lainnya. Dan kalau kita mulai juga boost bersama R7. Belum adanya pressure yang terlalu terasa dari seorang R7. Memang lebih unggul. Kalau kita memberikan direct dengan Esports. Setengah pettingan gold sudah terlihat di sana. Yap, perbedaan level yang cukup mencolok kali ini. Ada satu level. Level 5 dan juga level 6. Sekarang sama-sama level 6. Mereka masih tetap berada di lane yang sama. Shield turretnya juga udah keambil separuh. Di tengah, Suns. Soradiri masih tetap stay di area tersebut. Dan Kyrie berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Dan satu lagi pergerakan terakhir. Berhasil mengamankan ke arah lemon. Itu satu tetes terakhir ya. Satu hit saja membuat dari seorang lemon harus tumbang. Tapi ini masih early. Jadi respawnnya gak akan terlalu lama. Tapi kalau melihat lagi dengan turtle yang sudah respawn kali ini. Mungkin bakal jadi satu tempat fight. Meskipun kalau melihat pergerakan dari Onyx Esports. Sebagian besar mereka masih berada di area bottom lane. Dan ini selalu juga bisa ditukarkan. Mungkin dari Onyx adalah mereka harus merelakan untuk cover turtle-nya. Ini diambil oleh arah. Mereka gak ada niatan sama sekali untuk melakukan konteks. Karena tujuan mereka adalah untuk menutup pergerakan yang ada di goal lane. Waduh, ini mah dia kepung depan belakang. Udah ada lagi pergerakan dengan ada tadi chainsaw yang ada juga chainsaw. Hanya saja mereka dua orang tersebut Finn dan juga Skylar. Masih tetap bisa mempertahankan diri, mempertahankan taratnya. Ada point, kristal pula dikeluarkan efek slow-nya cukup mengganggu mundur lagi Onyx. Ini udah mulai boleh hati-hati sih. Karena dengan crossbow of tank yang bisa terbuka mungkin. Cewe bisa hilang, Gebois bisa hilang. Saks juga bahkan bisa hilang. Kan HPnya gak terlalu besar. Tapi lihat. Galar tersebut mulai dibuka. Mengitar langsung ada tiga player. Dan tersilis disana cewek. Gak bisa pulang tapi pasti. Bisa menemukan satu player terkan. Dua player. Wow. Dia survive dalam waktu yang lama. Dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa untuk Onyx Esports. Dua pemain ditambah outer turret, Pak Pulu. Yap, walaupun sekarang outer turret yang ada di area top plan pun udah berhasil dihancurkan oleh Dairat. Ada pertukaran walaupun tidak untuk point kill-nya. Satu tukar dua tadi. Dan masih untung, Pak. Karena gold plan yang ditukarkan juga dengan gold plan plus satu lagi. Dari Arky Hosey. Dari itemnya Windtalker ternyata sudah selesai untuk cewek. One-one. Yang paling penting Corrosion ada disana. Demon Hunter Sword mungkin akan selesai juga bersama dengan satu buah Steel Light Slash yang diamankan. Biar physical damage yang masuk. Dari cewek tidak terlalu sakit. Tapi terlalu banyak memang. Untuk source kill yang dipakai oleh Onyx. Untuk mengamalkan di area dari gold lane. Dan sejauh kita melihat mereka sukses. Dan Kyrie kira akan purple buff barusan. Iya. Sudah benar direbut untuk purple buff-nya. Dan kali ini udah menuju ke arah mid lane lagi setelah outer turret di bagian bawah hilang. Pastinya mereka akan menuju ke arah objektif berikutnya. Ini Finn udah melemparkan lagi time bomb. Tepat masuk ke dalam rumputan. Dengan cooldown yang sangat-sangat tinggi. Ini dia bisa nge-spam time bomb dimana aja dengan tidak ada limitasi terhadap satu Steel tersebut. Itu akan sangat-sangat nikmat sekali cewek. Dan juga rekan-rekannya masih berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah inner turretnya. Mereka berusaha untuk bisa langsung membaban habis. Tapi dengan kealtarnya cewek di bagian belakang terus memberikan damage-damage yang begitu menyakitkan. Dimana untuk R7-nya kali ini malah langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Dengan menerima damage dari heavy crossbow. Menyakitkan. Ini R7 pergi jauh banget loh sampai ke arah bottom lane. Ternyata dia harus berhasil ditumbangkan juga. Dan kali ini kita bukan bereset. Boots yang masih survive kali ini mencoba untuk memberikan sedikit gangguan. Tapi ada yang diam-diam mencoba mendapatkan satu objektif. Emang masih ada retribution tapi ini akan diadu dengan Albert. Dan Albert berhasil memberikan satu penculikan yang on point retribution Albert. Itu bagus banget sih. Tadi aku kira dari R7-nya mereka semua renakan. Ternyata tapi ternyata sepaskan detik masih bisa untuk melepaskan retribution. Waduh-waduh. Adik gaprek ditampol. Hilang sudah. Hilang. Para misnama untuk kali ini ada lagi sebuah hal yang akan dilakukan oleh R7-nya. Dimana untuk Keyboy-nya mendadak tempat berada di depan dari Albert. Dimana untuk kali ini ada para pelbak. Yang siap diamakan. Namun untuk Kairi ini. Berhasilkan mendapatkan karna purple bump-nya. Tidak. Gagal lagi mendapatkan purple bump untuk kedua kalinya. Kedua kalinya untuk perpel bump. Tapi ini perebutan reti ketiga kalinya yang digagalkan. Untuk Onyik Esports dan bergeser. Karena sorang Boots menghadapi R7-nya kali ini belum ada satu spekter yang connect. Tapi Albert yang datang mungkin akan memberikan damage tambahan. Dan Kairi apakah akan memberikan sedikit gangguan dengan chain yang sudah terbuka. Perebutan karna gold-nya akhirnya. Bisa diambahkan oleh sorang Kairi. Karena kalau di atas kertas Albert dengan Demon Slayer level 11 pula. Poin retribution-nya akan jauh banget. Betul. Di atas dari Kairi ini bisa mendompang dia untuk bisa memenangkan dari adu retribution. Oke. Di gold lane-nya juga yang sedari tadi selalu ramai ya. Seharusnya menjadi sorotan kita juga. Skyler. Dia harus mulai bisa berado dengan cewek. Tapi spacing untuk cewek juga cukup besar dan banyak. Item yang di buy juga agak berbeda. Dimana cewek ini memilih setelah win talker. The win of nature tadi. Waduh, waduh, waduh. Ini Vin Vin. Ih, masih ada tas-tas-tasnya dong. Masih sempat. Aja memang kalau nah power flow player. Bebas aja ya. Tapi cewek, depan berada di depan dari outertar yang ada di area top lane. Ada Skyler. Walau petnya langsung dikeluarkan begitu saja. Weakness point belum ada yang terbuka. Mid masih aman. Dan mereka mendapatkan lagi satu objektif dari R.R. Kihoshi. Iya, hancur sudah outertar di area top lane. Ngebuat dari R.R. Kihoshi. Kali ini harus melakukan pertukaran. Entah itu karena elimination. Nah itu karena O.C. berikutnya. Karena kita tahu juga. Di menitnya ke-9, Lord sudah ter-response. Dan tetap dengan playstyle yang cukup pasif dari kedua-nya. Karena sama-sama bermain dengan cukup objektif juga. Tapi selalu ada balasan dari R.K. Hoshi adalah mereka mengancam. Untuk mendapatkan purple atau orange semisal gak diambil sama sekali oleh orang ini. Oke, holy baptismnya dikeluarin dari Picross Boy. Coba lihat langsung aja macam bagian belakang. Dan kali ini ada Kel-Arta. Tapi untuk Albertnya berfokus. Lu bisa mendapatkan langsung arah Lord. Dan mana untuk kali ini dia sendirian aja. Albertnya masih bisa bertahan. Ada tiga orang yang berhadapan dengan diri. R.K. harus pergi karena berbeda. Tapi untuk sekarang. Dipada irritelnya. Malah langsung menghilang. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat buruk untuk Onyx Ismour. Tiga melawan empat kali ini terjadi. Di area mid-later Albert masih sepertahankan. Dan dengan begitu kuatnya letter counter dibuka. Tapi itu gak cukup untuk mendapatkan eliminasi. Dan masih ada pukulan mundur yang terjadi dari Onyx Ismour. Memang ini bakal menjadi keuntungan untuk R.K. Dengan Lord yang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ya kalau kita ngomongin fight-nabur ini terjadi. R.K. kalau dari kuatitas R7-nya udah harus mundur. Dengan HP yang terbatas. Yes, yes. Dan juga dari goal ini ternyata dari Oryx masih sempat leading ya. Meskipun untuk teamfight yang terjadi seperti tadi. Karena memang untuk pertukarannya itu ada di arah dari kedua goal planer. Dan untuk rasba off tank ini gak bakal efisien dan efektif. Kalau ke Altar masih aktif. Belum lagi tadi kisar mereka memulai peperangan tersebut. Albert kayak dicuekin aja udah. Albert fokus lot seorang diri kayak gak ada yang ngeliat gitu. Bener-bener dibiarkan bebas. Tapi kali ini real load manipulation juga udah mulai terbuka. Ngasih pressure karena target dari R.K. Hoshi adalah ke arah outer turret. Kalau mereka udah berjalan-berjalan ya udah aman untuk 10 menit yang pertama. Yap. 10 menit pertama. Sekarang udah mulai digiring lagi oleh R.K. Hoshi. Mereka berhasil menekan. Mereka berhasil masuk ke dalam area pertahanan. Area jungle yang dimiliki oleh Onyx. Yes, dan dari finish ini dengan dominance Aix. Dan juga radian armor. Satu D.G. yang cukup sustain menerima damage. Dan pastinya kita tahu. Damage dari D.G. ini bakal datang dari pasif yang dimiliki oleh dia. Dengan tambahan nanti misal stacknya penuh itu bakal nambah lagi 60% lagi. Damage. Menjik power. Lagi power yang dimiliki oleh D.G. Oke, time bomb nabrak ke arah Kiboy. Kiboy harusnya tahu siapa aja yang ada di dalam merumputan dengan pasif yang dimiliki. Tapi Finn kabur dulu ke belakang. Mundur dulu sedikit. Namun sekarang Albertnya mulai masuk lagi ke dalam merumputan. Ada cewek. Ada lagi R.Sepon. Spectre step. Seperti yang gak kenakan siapapun. Udah ada lagi di bagian belakang dengan adanya lagi pergerakan. Lewat. Satu ke altar. Gapapu lagi menahan. Painnya D.M. yang dikeluarkan dari keseluruhan pemainan R.K. O.C. Dan hilang sudah Kairi. Itu tetesan yang pedas banget ya. Dari seorang lemon kali ini. Langsung menumbangkan ke arah Kairi. Dan memang itu target mereka. Setelah kedapetin Kairi udah better untuk mundur aja. Better untuk bermain dengan lebih sabar lagi. Karena mereka sebenarnya lagi di kondisi yang cukup baik. Kalau ngomongin team fight. Meskipun goldnya memang ketinggalan. Iya. Tapi ketinggalan juga gak jauh-jauh banget ya. Iya. Jadi objektifnya disini dari kedua tim ini. Mereka masih saling bisa mengalahkan satu sama lain. Tinggal siapa yang nge-pick off terlebih dahulu siapa di awal. Dan itu apakah penting dari yang di pick off. Dan Kairi adalah salah satu yang penting karena dia pegang retribution. Iya. Untuk bisa mengkontes Albon. Udah masuk menit 12. Sesaat lagi mungkin semuanya akan berada di level yang sama. Semuanya akan berada di dalam item yang sama pula. Yang kedudukan mungkin sudah full semuanya. Hanya tinggal bagaimana set up dari kedua tim ini. Yang akan membuktikan nantinya. Siapa yang patah bisa menjadi pemenang di game yang ketiga. Iya. Di menit yang ke-12 sudah pasti akan ada Lord yang ter-enhance. Yang sudah mulai. Sponung cukup adat memang kalau kita melihat. Sesisi area Lord. Tapi R7 juga buat mereka masuk ke plus. Ke arah manajemen wave-nya masing-masing. Karena ya mau gak mau. Ketika Lord sudah mulai. Sponung sudah pasti akan ada fight yang terjadi. Dan kali ini sudah mulai ada pancingan yang diberikan oleh R.K. Hoshi. Di reset dulu. Tahan-tahan dikit karena pastinya dari R.K. juga mereka gak ingin untuk mengkontes. Terus change-nya ini masih di 50-50. Kalau bisa ya 70 atau 80 persen baru mereka akan mendapatkan Lord tersebut. Itu jauh lebih bagus. Dan itu butuh sedikit effort yaitu berupa pancingan. Oke. Cewek, cewek, cewek. Sudah ketahuan tadi sepertinya. Sudah lompat duluan. Dan dia pun harus pulang. Mereka R.K. Hoshi punya waktu tambahan. Mereka siap untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord. Diga break dan juga retribution-nya. Ini adalah hal yang sangat baik yang akan bisa dilakukan. Dan mereka kehilangan Lord tersebut untuk Onyx. Iya, zoning out yang bagus juga dari serang lemon. Ketika ceweknya harus mundur terlebih dahulu. Memang gak perlu untung melakukan recall. Karena region-nya masih cukup deras dengan ngebawa seorang kiboy dan R.K. Pelan-nya tapi dengarnya Lord berikutnya yang diamankan oleh R.K. Hoshi. Minimal inner turret sudah pasti diruntukkan. Minimal ini objektif-objektif dimiliki oleh Onyx. Akan tumbang satu persatu lagi. Area pertahanannya semakin kecil lagi. Iya. Dan Sans itu tadi baru punya satu buah glowing wand. Akan ada efek bakaran tambahan lagi. Untuk Sans setelah kita tahu dia menggunakan juga untuk magic warship. Dan ini Lord yang penting. Untuk R.K. Hoshi. Mereka bisa saja mendapatkan best turret dari Onyx Esports. Apalagi di sini mereka punya power-nya. Mereka bisa langsung menabrak. Mereka punya gift. Mereka punya satu buah sis yang besar banget. Mereka punya high ground. Yang sangat-sangat ikmat sekali. White minion yang segera dihilangkan. Lord-nya akan segera masuk ke dalam area pertahanan Onyx Esports. Tapi Boots belum mau lompak ke bagian depan. Dari ultimedia sendiri. Udah langsung diselesaikan begitu saja. Di-cancel begitu saja. Ada taron yang berhasil dihancurkan pula. Wintol kali ini menjadi milik dari Skylar Chen dan Archa. Akankah Diki berhasil ditangkap? Tapi dengan immortal-nya saja itu pun belum berhasil terlepas. Point crystal-nya merupakan efek slow terhadap cewek. Dan mereka berusaha untuk langsung mengejar. Karena pemain-pemain dari Ararchy. Bermain dengan sangat berhati-hati kali. Tapi dari serang video. Jadi hilang immortal-nya dia langsung menjadi eliminasi Ous. Yang serba sedang di bagian belakang. Dan Lemon. Real world manipulation yang cukup. Untuk menghilangkan efek Routar. Baras-arastas. Dan ditambah lagi dengan Lethal Gauter Albert. Hilang sudah satu pemain penting dari Oudk Esports. Meskipun gak butuh waktu lama. Untuk kembali lagi ke dalam lane of the Onyx Esports. Kembali dengan lima pemain mereka. Dan akan mencari objektif berikutnya Pak Pulo. Tarik ulur yang begitu indah. Dilakukan oleh Ararchy OC. Yes. Kekuatan dari Faramis sendiri juga. Dimana begitu dia tumbang. Teman-temannya harus juga sadat bahwa ada efek pasif. Yang dimiliki oleh Faramis. Yaitu dia bisa respon dengan cukup cepat. Cuman sedari tadi kita melihat bagian timpite yang terjadi. Cewek dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow. Dari posisi melarikan diri. Bukan posisi untuk membuka timpite. Yap. Ini lama-kelamaan kalau kayak gini ya. Oh nih. Harus mencari cara lagi nih. Seperti ini udah gak efektif lagi di saat mereka. Harus memulai maju. Harus mereka mengejar. Tapi malah dibalikin terus-terusan. Dan Skylar udah level 15. Sekalinya terbang akan sangat berbahaya sekali. Yes. Dan full item untuk kedua marksman kita sekarang. One-one-nya ada satu buah silence rope. Untuk mengeramai efek magic ya. Berarti dari Espralga. Dan juga Suns. Karena Suns disini dia sebenarnya udah sakit. Dia punya lagi tambahan dari glowing one. Yang berarti bahwa untuk recall. Atau mungkin untuk efek-efek yang lain yang dimiliki oleh Suns. Kyrie-nya sih sangat dijaga banget. Iya. Betul. Kyrie harus dijaga sih. Shadow to winblade buat Kyrie. Basic damage-nya dia. Masih akan berkali lipat untuk next. Penggunaan ya. Yap. Kita menggunakan skill. Tapi ya. Kalau kita bicara soal Julian. Ini adalah hero jarak dekat. Ya. Hero jarak dekat. Yang balik lagi menjadi makanan untuk Albert. Ketika coba tuh melakukan ini ya. Siap. Coba lihat. Untuk Skylarnya. Menarik Lord. Ke arah atas. Memancing. Onyx akan masuk jauh lebih dalam lagi. Sementara dari Kyrie. Tertinggal sendiri di bagian belakang. Untungnya dia masih berpindah dengan semua. Tapi Keyboy. Seorang diri berhasil kabur. Ada beberapa source yang udah langsung dikeluarkan pula. Dengan adanya Lord. Demikian lagi yang menersisa. Gagal seperti itu kali ini. Berhasil untuknya. Namun untuknya. Dia berhasil kabur ke arah yang berbeda. Dengan adanya satu kelapa yang masuk ke arah. Kembalan mereka berhasil berdapatkan juga karena tinggi. Dan juga Arar. Kekilangan satu playernya. Sans berusaha untuk maju. Dan juga mengejar balik. Ke arah. Arar Ki Hoshi. Itu pojokannya bagus banget sebenarnya. Dari seorang cewek yang memang niatnya untuk mendapatkan ke arah Lord. Tapi lihat asuransi yang mereka miliki. Dari Onyx Esports. Bisa ngembalikin ke adanya. Bisa menyamakan kedudukannya lagi. Dan Lord. Harusnya bisa ditubahkan. Dengan mudah. Oleh pemain dari Onyx Esports. Gak penutup kemungkinan untuk Onyx Esports. Kembalikin ke adanya. Dan tapi begitu juga. Dari Arar Ki Hoshi. Masih belum gentar mereka. Al berbeda di bagian depan juga Skyler. Level walk. Sehingga terbuka dengan bebas banget. Seberapa pun poin. Langsung bisa diamankan. Dan headset terbuka juga. Skyler juga harus memenuhi world manipulation. Dari seorang lepon. Bisa saja berubah keradaan dengan Immortal. Yang sudah dipecahkan. Boots. Berdengar HP yang begitu terbatas. Gun limited HP. Dari seorang Boots bisa berubah segalanya. Wow. Ini dia. Hal yang sangat-sangat mengerikan. Harus diadapi. Langsung oleh Onyx. Gimana mereka kira satu player. Namun. Di tempat yang berbeda. R7 yang kehilangan langsung dari Immortal-nya. Bikan ada Lethal Counter. Malah langsung menggeprank juga ke arah dari Kyrie. Kyrie-nya langsung down. Empat. Melawan tiga. Agar ke Arar Ki mundur. Atau Arar Ki akan tetap menabrak masuk. Mundur sih. Mundur sih. Ini mereka harus benar-benar main. Ini itu fight yang benar-benar lama banget. Banyak banget resource yang mereka keluarkan juga. Terutama dari seorang Albert. Yang ada di bagian depan. Real War Manipulation juga dibuka. Tapi Onyx Esports pasti bisa bertahan dengan tiga pemain mereka. Waduh. 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 Mereka membaksa agar bisa mendapatkan langsung ke arah satu best. Tariq ada di RMB. Kyrie-nya harus mundur. Dulu ada efek bakarin dalam tubuhnya. Dilompatin langsung oleh Esmeral. Dan mencoba untuk langsung mengucin mundur. Tiga player tersebut berhasil. Sejauh ini. Waduh. Ada sedikit nafas ya. Masih close game banget. Dan Onyx Esports mereka gak boleh kehilangan cewek sih. Menurutnya cewek adalah salah satu faktor untuk kemenangan untuk Onyx Nasinya. Karena dia pemberi daya terbesar juga. Heavy crossbow-nya dia. Itu damage gede banget. Iya ini mungkin Bulung mau request sedikit untuk penonton yang ada di online. Yang ada di kolom komen kita nih ya. Coba tolong ketik satu untuk langsung memberikan nafas bantuan kepada para caster yang ada di sini ya. Boleh kasih semangatnya. Coba ketik satu dulu ramekan di spam dulu di kolom komen itu ya. Kalau gak emot apinya. Emot apinya tolong dikeluarkan dulu di kolom komen kita. Iya. Itu sekalian kita melihat sedikit instan replaynya. Sebenernya Booth juga bisa jadi salah satu penyelamat. Lihat HP-nya benar-benar unlimited. Gak tersentuh sama sekali. Dan kalau misalnya zoning outnya bisa dilakukan terus-menerus. Ditambah lagi ada damage dari seorang cewek. Ini bisa aja buat Onyx. Iya. Sini reset cooldown time untuk kedua tim ini. Tapi pastinya Onyx Esports. Mereka bisa kembalikin selama mereka masih punya gold altar. Ini adalah skill, spell yang penting banget. Karena satu bau crossbow of tank ini bakal netral dikenalannya gold altar. Iya. Wuts. Masih santuy. Tetap ada dalamnya. Hei, udah mulai nih. Udah mulai kolom komen. Udah mulai kompak semuanya. Terima kasih teman-teman. Atas napa tambahan yang kalian berikan kepada kami ada di sini. Coba lihat kolom komen kita berubah menjadi satu. Satu, satu, satu. Terima kasih. Tidak boleh, tapi kali ini lordnya sudah mulai. Sampai pulung membuat. Kedua tim harusnya udah mulai melakukan set up dalam beberapa saat lagi. Memasuki karal legend semua bisa terjadi satu momentum. Ini bisa berubah segalanya. Yep. Keyboy. Mulai bergerak. Mereka masih ditahan di area mid. Bahkan sekali ini. Dengan adanya bantuan dari seluruh sorisi yang mereka milikin. Siap untuk mulai maju ke bagian depan. Kairi dengan darah yang gak begitu full lagi. Akankah dia berani untuk maju ke bagian depan dengan ramai elang? Mereka gak perlu pulang. Mereka hanya tinggal maju sedikit demi sedikit. Dan siap untuk melakukan kontes. Oh iya. Tapi posisi dari seorang Kairi sih yang harus benar-benar dikhawatirkan. Karena kalau kita ngeliat dari FighterTool sebelumnya. Kairi tertangkap dengan level manipulation dari seorang lemon. Dan ini ngebuat mereka gak bisa komit ke arah lordnya. Tapi bakal berbeda kali ini. Kalau misalnya Kairi bisa dijaga di bagian belakang. Dia bisa ngeliat enhance chainnya dengan tepat ke arah beberapa pemain. Tapi itu hanyalah skenario. Kita gak tau kejadiannya seperti apa nantinya. Karena sekarang dari Onyx mereka harus membersihkan dulu di bottom lane. Mininnya terlalu dekat. Didorong oleh RG Hoshi. Tapi langsung di start juga dari lord. Weh weh weh. Itu di lord manipulationnya. Coba lihat. Mereka terlalu jauh untuk masuk ke bagian depan sana. Tapi sepertinya lord akan gak menjadi milik. Dari RG Hoshi. Ada pelan wing yang langsung di asing. Tapi pita tinggal seorang diri bagian belakang. Mereka sempat. Untuk pulang. Tidak ada korban kali di lewat. Aduh retribution dari lord barusan. Hampir 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 unik esports. Mati dengan lima pemain mereka. Tapi sejadinya alternative to red. Berhasil yang makan RG Hoshi. Ini lord keempat mereka. Possible untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena di area top lane base to rednya udah gak ada. Ya satu ini evolve lord. Yang kedua tadi kalau aku ngeliatnya dari fit dia beli defend glove. Jadi ini diginya juga lebih sakit dengan tambahan 60% damage. Tuh. Time bombnya udah gak boleh lagi. Mau ditebein karena time bombnya juga udah. Lalu aja disana yang ditebein. Mereka juga punya real world manipulation. Jadi kalau mau zoning out ke arah para pemain onyx esports. Gampang banget. Akankah ini menjadi last fight kita. Di royal derby pertama. Karena lordnya bersiap. Untuk masuk si area atas. Real world manipulation dikeluarkan. Kairi terkurung di bagian tengah. Masih bisa pergi. Mereka dipakta untuk mundur. Dan juga udah ada ke altar. Agar kalau mereka berhasil untuk mendorong mundur. Dan juga pemain dari aki. Karena lordnya terturut seorang diri bagian dalam. Tidak bisa lagi. Lordnya memberikan damage karena base utama dari onyx esports. Lordnya dibiarkan terbuka. Kali ini berhasil itu bukan tapi minion wave. Dari area atas gak bakal tinggal dia Marty Albert. Wow. Berhasil mendapatkan satu letter counter memecahkan immortal untuk seorang boss. Yang dari HPnya bagian sebul. Kali ini dirontokin satu persatu. Tapi balik lagi onyx esports punya pertahanan yang begitu luar biasa. Menahan lagi ngedelay lagi kemenangan untuk Araki Hoshi. Wow. Barusan lewat pike yang terjadi. Baru tak ada lagi. Chain Enhanc gak kena karena siapapun. Sejauh ini pemain Araki sangat sulit untuk ditaklukan loh. Satu poin kill aja untuk Araki ini sangat sulit diambil gitu. Iya mau gak mau siapapun. Ya balik lagi dengan cewek yang memang harus dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbownya. Keluar dari zona real world manipulation. Dia gak bisa dipaksakan untuk melompat ke garis depan sendiri. Dan dari item buildnya full item untuk kedua tim ini. Dan lihat ada satu body fan glove. Dibawakan oleh Finn. Jelas dengan satu buah alarm bot. Itu sakit banget tuh yang masih tadi. Tadi bahkan kalau kita simak terkena ke arah Keyboy. Satu bom itu damage seribu. Dan itu satu kotak. Satu kotak bar HP dari Keyboy. Oke. Ada lagi. Blitowonder diambil. Blitowonder diamankan. Poin crystal dikeluarkan. Kairi bahkan menggunakan satu windtalker. Oke. Satu windtalker tambahan movement speed sih. Itu bisa cukup menolong juga nantinya. Dan juga masih ada efek dari pasifnya dia kasih magic damage. Tapi ya. Tapi mereka cukup sabar. Mereka bakal menantikan untuk objektif berikutnya. Yap. Dan satu lagi di sini sebenarnya dari ONAK. Mereka harus bisa untuk merapikan dari UEFA. Menurut one minion mereka. 15 detik lagi. Dan Lordnya. Siap untuk langsung. Dimiliki oleh masing-masing tim ini. Hanya akan ada satu tim. Hanya akan ada satu tim. Yang memiliki Lord di menit ke-24. Ya dan seharusnya kita akan melihat adu retribution antara kedua jungler. Antara Kairi dan juga Albert. Udah mulai ada beberapa putaran yang dibuka oleh seorang Albert. Ditarik ke bagian atas. Unique Esports menunggu dari sisi lainnya. Menunggu momen temui yang tepat. Untuk memberikan satu inisiasi fight. Namun masalahnya zoning out dari Artemen dan juga Lemon. Dengan reward manipulation yang cukup untuk buat cewek. Dan juga stun sepuluh terlebih dahulu. Kiboy bahkan gak bisa pergi terlalu jauh Pak Pulung. Meskipun memang Lordnya berhasil di reset. Wah, 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 udah ada lagi satu tarikan yang terjadi. Esmeralda bisa kan dipertahankan untungnya. Udah ada kealtar lanjut dikeluarkan. Berarti ada informasi kealtarnya udah gak ada untuk beberapa saat. Dan mereka siap untuk memancing lagi dari area Lord. Yes, time journey juga tapi sudah tidak ada sayangnya. Jadi untuk Lordnya masih ke-reset sekarang. Lama sama reset. Ini udah tadi jantung kita kayak digeber terus ya. Tapi yang serem sekarang ya wave-nya dari Aranquee. Ini lagi kedosak, lagi kedorong. Apalagi buat di bagian bottom. Ini ada dua wave minion yang lagi datang ke arah dari Aranquee Hoshi. Yap. Sementara untuk Lordnya. Udah kembali lagi diberikan damage. Udah ditarik Albert. Menjauh. Agar pemain dari Onek Esport bisa masuk. Dan pergi. Kedalam area pertahanan Aranquee Hoshi. Jauh lebih dalam lagi. Poin kristal dikeluarkan. Membakaran dalam tubuhnya. Sans. Tidak boleh terlalu overcome. Untuk maju seorang diri bagi depan. Dan si Boy yang berada di dalam satu kotak Reload Man. Cewa, cewa, cewa. Cewa, cewa. Cewa, cewa. Untuk semua pemain dari Onek Esport. Tapi kali di Keyboy harus mempecahkan Immortal. Terlebih dahulu. Letak counter. Masih ada Wither. Trusion. Save the day untuk seorang Keyboy. What a nice movement. Tapi balik lagi. Lordy masih yang pay label di sana. Masih ada Albert Tung melakukan adu retribution juga. Soul Fight di Royal Derby belum selesai. Masih banyak perjalanan kita untuk saat ini, Pak Pulum. Wow. Menit 26. Lordnya pun masih ada. Respon yang begitu lama hadir. Untuk dua player dari Aranquee Hoshi. Dan sekarang kesempatan hadir untuk koningi sebuah mereka bisa mengamankan Lord ini atau tidak. Karena masih ada lagi pergerakan dari pemain Aranquee yang belum mau menyerah. Dan juga sempat untuk pergi dari area tersebut. Ya, tapi mereka sudah berhasil mengerikan satu adanya altar. Yang bisa dibuka oleh seorang tersebut. Ultimati sudah seraini lagi. Dengan begitu cepatnya. Hanya dari seorang Albert Tung yang mendekat. Berputar-putar di area Lordnya. Aduh retribution akan terjadi sebentar lagi. Tetap lagi ada seorang Skylord. Yang bisa memberikan backup pada mereka. Dan ini sudah dengan lima Lord dan Onyx esports. Mereka masih tetap bertahan dan ini masih bisa bertahan untuk Onyx. Mereka masih punya gold altar. Memang lawannya adalah Digi. Tapi Digi-nya juga sudah kepangkas 30% dari Diamond Zendia. Dari pasifnya. Oke. Akan sangat berat. Untuk Lord kali ini seperti ya. Mereka sudah kehilangan dua best utamanya. Atas dan tengah. Ini akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Araki untuk bisa memenangkan di Royal Derby di game yang ketiga ini. Lord sudah memasuki ke area mid lane terlebih dahulu. Lima pemain dari Arki Oshii dan juga lima pemain dari Onyx esports mencari kemenangan mereka berikutnya. Saat sudah menunggu di bagian terdepan Boots. Yang akan memberikan zoning out juga dengan Polystorm. Mungkin tapi kali ini Lordnya Harte bisa datang di mana-mana. Bootsnya Harte masih ada altar yang menyelamatkan mereka. Semua namun reward manipulation dari seorang lemon. Dia bisa tertahan. Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Araki Oshii. Karena fokus, karena besok. Araki Oshii. Rasul menjadi pemenang di best-nya pertama di pertemuan mereka di Royal Derby kali ini. Wow. Wow, kegantungan. Bersambungan. Ayo game Oshii. Nice try Onyx. Ini permainannya luar biasa banget. Perlawanan yang gak ada hentinya. Kebawa game ini ke dalam late game. Dan ya, sekali lagi. Good game. Nice try. Good game Onyx. Royal Derby yang bener-bener kita nantikan sih ini. Intense game untuk game yang ketiga. Dan ini adu sabar. Aduh siapa yang jauh lebih tahan untuk nerima damage. Siapa yang gak kebuka inisiasi. Tapi yang pasti sih ini gift-nya dari lemon ngeselin parah. Dengan adanya reward manipulation. Memaksa. Team fight mo gak mau dipakai oleh.